Intro Rekonstruksi kejadian pembunuhan Brigadir J dilakukan hari ini selasa 30 Agustus 2022 di dua lokasi yakni di rumah pribadi Fardisambo dan di rumah dinas Kadif Humas Irjen Poldedi Prasetyo mengatakan akan ada 78 adegan yang diperagakan dari kejadian di tiga lokasi yakni di Magelang, Seguling, dan Dorentiga Terdapat 78 adegan dilakukan dengan rincian 16 adegan di Magelang, 35 adegan di Saguling atau rumah pribadi Fardisambo, dan 27 adegan di rumah dinas Fardisambo di Dorentiga 16 adegan dilakukan dari kejadian di Magelang mulai tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022 sedangkan 35 adegan di Saguling merupakan adegan pada 8 Juli 2022 serta pasca pembunuhan Brigadir J sedangkan di rumah dinas di Dorentiga merupakan adegan eksekusi Terdapat lebih banyak adegan di Saguling karena merupakan lokasi perencanaan pembunuhan Brigadir J Diketahui 5 tersangka kasus ini akan dihadirkan yakni Fardisambo, Brigadir J, Brip KRR, Kuat Maruf, dan Baradae Selain para tersangka, beberapa pihak juga hadir dalam rekonstruksi ulang yakni Tim Inafis Polri, Puslapor Polri, Pusdokas Polri, serta personal Div Propap Selain itu, Tim Sus, Jaksa Penuntut Umum, Kompolnas, dan Komnasab juga turut hadir selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton